Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Baik Mirsa, kami lanjutkan perbincangan malam hari ini dengan Pak Islah dan juga Pak Ahmad. Saya ke Pak Islah. Dari 16 senjata yang berhasil diamankan oleh tim Densus 88 anti-teror, tadi disebut ada 4 senjata pabrikan. Nah, apakah memang ada jalur-jalur khusus dalam tanda kutip untuk senjata pabrikan ini masuk dan bermuara kegerakan terorisme, Pak Islah? Nah, ini memang sedang didalami oleh Densus dengan menggandeng dari Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya ya. Karena begini, kalau kita mau mendudukkan perkara ini, maka kita harus bisa memilah. Ada teror di sana yang berbasis ideologis seperti yang dilakukan oleh tersangka DE alias Danan ini. Kemudian ada juga para pemasok, para penjual yang hanya bersifat transaksional dan ini bersifat pidana umum. Makanya tandem hari ini yang dilakukan oleh Densus adalah menggandeng Direkturat Kriminal Umum untuk melakukan penyelidikan, pendalaman, kalau memang orang-orang yang menjual dan bertransaksi atas ribuan amunisi dan 16 senjata ini ternyata hanya sifatnya transaksi biasa, makanya ini masuknya karena pidana umum. Makanya ini lagi jalan bareng yang saya tahu antara Densus dengan Polda Metro Jaya. Dan ini pendalaman sedang dilakukan dan tidak mungkin ini tidak melibatkan orang lain. Pasti ada penjual, ada pembeli, ada pemasok, dan juga, tolong dicatat juga, pasti ini ada pendananya. Meskipun ini ada marketplace, ada juga sumbangan-sumbangan yang berkedok agama, infak, rumah yatim, dan sebagainya, pendalaman-pendalaman yang dilakukan ini bisa jadi karena ini melibatkan uang yang lumayan besar menurut saya untuk ukuran seorang pegawai BUMN bagian langsir. Nah ini semua sedang didalami... Pak Isla, tadi ada katakan soal tidak mungkin ada yang, pasti ada yang mendanai begitu, berarti ada induknya ini. Tapi kan ini tadi sepertinya disebut oleh Pak Ahmad bahwa MIB ini adalah sebetulnya sempalan dari Ansarud Dauloh begitu. Nah ini dapat dari mana dia uangnya? Kalau dari marketplace tentu tidak terlalu banyak ya, saya kira ya. Saya kira waktu konferensi pers tadi dari Pak Aswin Siregar sudah menjelaskan ini ada beberapa donasi-donasi yang dijaring yang mengatasnamakan entitas keagamaan. Nah ini juga bagian dari pendanaan mereka, termasuk juga membuka marketplace yang seolah-olah menjual mainan dan sebagainya. Ini adalah bagian dari kamuflase yang dilakukan dia untuk menjaring dana dengan berbagai cara. Nah ini yang sedang didalami oleh Densus karena memang kasus ini tidak berdiri di ruang hampa, melibatkan banyak orang. Tidak menutup kemungkinan di situ ada banyak senjata seperti SS1 yang produksi pindah. Ini kan barang langka yang dimiliki oleh orang-orang seperti ED ini yang tidak melibatkan beberapa oknum-oknum yang mungkin saja terlibat dalam transaksi ini. Baik. Menurut Pak Islah tadi tidak bergerak sendiri. Kalau menurut Anda Pak Ahmad, apakah DE ini memang betul tidak bergerak sendiri atau dia adalah seorang lone wolf begitu tetapi ditopang dari berbagai sisi sebagai fundamentalnya? Ya, yang harus dipahami tidak ada aksi terorisme yang berdiri sendiri termasuk lone wolf. Pasti ada yang meng-influence, ada yang mempengaruhi atau memapar baik itu melalui dunia maya ataupun dunia nyata. Nah apalagi DE. DE ini bukan lone wolf. Dia sudah membuat suatu jaringan dan sekali lagi pengungkapan Densus terhadap tersangka DE ini adalah pengungkapan atau prestasi luar biasa yang wajib atau patuh diapresiasi. Kenapa? Karena DE ini bukan tersangka biasa. Ini yang bersangkutan itu tidak hanya pelaku utama, tapi juga berperan sebagai ideolog atau influencer. Tapi juga berperan juga sebagai turut serta membantu termasuk menggalang dana. Bahkan dia juga punya kompetensi, kemampuan untuk merakit ataupun merenovasi atau merekonstruksi senjata dan lain sebagainya. Anda katakan DE ini bukan tersangka, Anda mengatakan DE sebagai tersangka luar biasa. Apakah salah satunya karena memang mungkin ada afiliasi DE dengan Aman Abdurrahman sebagai pentolan akhir JAD? Kalau untuk afiliasi dengan Aman Abdurrahman barangkali secara langsung tidak, karena Aman Abdurrahman ada di dalam tahanan. Tetapi afiliasi secara ideologis, ya. Apalagi yang bersangkutan itu kan terafiliasi dengan ISIS. Dan ISIS itu afiliasi di Indonesia-nya adalah Ansaruddaullah atau JAD. Dan JAD ini pimpinannya, ya, itu adalah Aman Abdurrahman. Jadi terafiliasi secara ideologis pasti, ya, mereka memiliki paham takfiri yang didahuli dengan, apa namanya, eksklusifitas dan intoleransi, kemudian meningkat menjadi terorisme. Nah, kemudian yang kedua, kenapa saya katakan luar biasa? Karena biasanya, Densus 88 anti-teror itu meskipun tidak cukup mendasari kepada dua atau tiga alat bukti untuk melakukan penangkapan, atau sering kita sebut namanya preventive justice, tindakan menangkap, ya, untuk mencegah sebelum melakukan aksi teror guna di proses hukum, ya. Tetapi untuk DE ini, ya, dia sudah berbaikat, ya, dengan Ansaruddaullah ataupun ISIS. Kemudian dia juga sudah melakukan likok. Dia sudah mempersiapkan, apa, ikdad, latihan-latihan perang dengan mempersiapkan senjata, bahkan merakit senjata, ya. Ya, itu di Gunung Gelis, itu dua kali dalam satu bulan. Kemudian juga menggalang dana, kemudian juga menginfluencer, ya, menginfluencer terhadap, apa namanya, sebagai admin, ya, admin suatu akun yang mempropaganda atau sebagai propagandis. Kemudian juga selalu, apa namanya, mengajak untuk update bayat terhadap Amir, ya, ISIS, ya. Nah, ini, ini, sehingga, pastilah, insya Allah, nanti, Densus 8 akan mengembangkan, ya, termasuk mengembangkan jaringan, maupun mengembangkan dari mana senjata ataupun amunisi itu didapat, termasuk mengembangkan dan mendalami donatur-donatur yang membantu yang bersangkutan. Baik, terakhir saya ke Pak Islah terkait dengan tadi yang disampaikan pada saat konvers oleh pihak Densus. Tiga minggu belakangan ini terlihat sangat masif, ini, pergerakan DE di media sosial untuk melakukan propaganda. Kenapa media sosial yang paling dipilih, ya, untuk soal propaganda ajaran-ajaran ini? Pak Islah. Karena begini, saya kebetulan tadi sempat ikut ini, ya, ikut serta dalam, mendapatkan dari para interogator yang ada di Densus, mendapatkan share, lah, gitu, bahwa dia ini merasa memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang dia yakini ini lewat media sosial. Karena dia terkait dengan sayap media sosial dari ISIS yang bernama Anajia. Nah, kelompok Anajia ini sudah ditangkap oleh Densus, sehingga dia merasa diwajibkan untuk menyebarkan berbagai propaganda-propaganda dari ISIS sebagai atas nama Amalia dalam bentuk lain. Nah, ini diakui sendiri oleh tetangka DE, sehingga dia merasa bahwa Amalia itu juga melakukan dan menyebarkan ajaran-ajaran yang dia kini kepada orang lain untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ini adalah bagian dari Amalia juga, atas pengakuan dari DE ini. Nah, inilah ideologi-ideologi itu bekerja, sehingga mempropaganda orang lewat media sosial, lewat telegram, dan sebagainya, itu adalah bagian dari rencana Amalia itu yang pada setidaknya dia harus tunjukkan untuk membangun militansi orang lain supaya bisa berbuat sama dengan dirinya. Baik, menarik perbincangan kita malam hari ini, ya menarik perbincangan kita malam hari ini, tapi sayang durasi sudah habis. Terima kasih Direktur Deradikalisasi BNPT, Brigjen Polisi Ahmad Ruwahid, dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islam Bahrawi, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari.